Limbah kaca bisa dijadikan sebagai media untuk melahirkan karya seni lukis kaca atau glass painting. Kreativitas dan inovasinya tersebut berhasil membuat karya-karya seni lukisnya terjual di pasar dunia. Sudah 9 tahun Rahmalita menekuni seni lukis kaca atau glass painting. Awalnya hanya sekedar hobi. Namun seiring waktu, karya seni lukis kaca ibu rumah tangga asal Klojen, Kota Malang ini justru banyak terjual hingga ke luar negeri. Ide awalnya ya karena saya menyenangkan di dunia lukis, kemudian diperkenalkan oleh salah satu teman saya di media lain selain kampus, yaitu di kaca. Waktu itu kita ambilnya dari jauh ulang, yaitu kontor. Jadi sehingga saat itu, yaudah aku bikin aja. Nah sehari-hari kan otomatis ada sisa waktu dari kerja kan kita buat. Untuk memenuhi pesanan, Rahmalita pekerjakan sejumlah karyawan. Mereka hanya bertugas untuk memberikan warna. Sementara motif dan pola tetap dibuat oleh Rahmalita. Selama ini motif lukisan kaca Rahmalita dinilai unik. Apalagi kombinasi warnanya juga menarik. Motif batik bisa seperti ini, bisa maruko style, atau bunga-bunga. Berbedanya di tempat di sini dan tempat lain apa sih? Di sini tuh lebih unik bentuknya maupun bentuknya. Soal warna juga kombinasinya itu di sini tuh sangat bagus. Selain di Asia, karya seni lukis kaca Rahmalita kini juga menembus pasar Eropa. Harga satu lukisan kaca bisa menembus jutaan rupiah. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.